Assalamualaikum guys kembali lagi di Gibran channel dan tutorial lain-lainnya oke, kita akan menggambar di aplikasi Ibis Pen ini ya, Ibis Pen ini mari kita buka dahulu sebelumnya aku sama adik aku lagi ya guys nah ini gambar-gambar aku sih lumayan kayak ya lumayan kayak tapi gak apa sih ya untuk kalian juga, gak apa-apa kan karena aku lagi belajar dan pemula ya yang pertama kalian tambah ad layer, jika kalian cuma mau gambar-gambar aja kalian pilih yang jejak obrolan, kalau gak yang satu banding satu, karena aku sih biasanya yang yang ini ya, jejak obrolan oke oke, yang pertama disini kalian mau gambar apa kalau disini kan aku mau gambar jagung ya kalau apa namanya tuh, bentar-bentar ya guys kita kecilin dulu brushnya sekecil mungkin ya gak sekecil mungkin banget sih mungkin 4.5 ya yaudah, mari kita gambar oke, disini kita gambar dulu daunnya setelah itu kita gambar eh ya Allah salah ya kita ulangin lagi ya guys ya oke kita gambar jagung dulu ya seperti ini kalau kalian gambar terserah ya terserah kalian mau gambar apa di aplikasi ebispine ini ebispine ini sudah gratis ya teman-teman jadi jangan ragu untuk mendownloadnya ini yang belum download silahkan download ya karena ini tuh MB-nya sedikit juga terus gak bayar juga gratis nah kalau yang ebispine itu kalau gak salah itu bayar ya guys jadi kalau aku sih milihan apa milih yang ebispine biasa aja gitu kan tapi katanya sih hasilnya itu sama aja gitu hasilnya sama aja yaudah kan aku pilih aja yang ebispine yang biasa aja nah setelah itu kalau kalian udah itu udah kayak gini di kayak giniin ya guys apa itu garis-garis oke ini lumayan gedebelin banget ya aduh ya Allah dek bentar tuh nah kalau udah kayak gini kan tuh udah mirip banget kan kalau menurut kalian ini udah mirip bisa komen ya kita kecil lagi belasanya mungkin menjadi 2.5 aja nah udah kayak gini aja itu udah nah setelah itu kalian bisa warnain aku saranin kalau warnain itu gak usah pake kuasnya tapi pake ember cut ember cat ya gak usah cut-cutan saat itu kalian pilih warna disini bisa pilih warna terserah kalian mau warna apa kalau aku sih maunya tuh warnanya yang soft-soft aja kayak gini ini tuh di sebelah kayak gini ya oke oke lanjut kita warnain sininya ya ya Allah ini adikku bentar 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 deh gini terus ini jagungnya kita warnain warna kuning kita cari-cari dulu di kotak warna tapi ini kita custom sendiri ya guys ya gak dari ibis penpas barunya tuh enggak tapi ini kita custom sendiri jika kurang kuning ya dikuningin gitu kan ini udah pas warna jagung ya kuning kemasan gitu udah kita mulai eh soft loh paget eh ini gimana sih nah setelah itu kita warnain oke kita warnain ya satu persatu ya kalau ini yang kotak-kotaknya tapi gak apa-apa kan guys oke banyak yang bilang pasti itu hp-nya itu pake yang bagus sih ya merknya pake yang mahal juga ya enggak disini aku pake handphone opo aja udah pake handphone opo disitu aku bersyukur banget karena punya handphone opo karena kan kayak opo tuh bisa untuk semuanya ya iphone juga bisa gitu kan karena aku tuh dulu tuh sebenernya mau beli yang iphone tapi waktu dulu itu belum ada iphone apa yang aku pengenin nah setelah itu yaudah deh beli ini aja oke oke ini udah jadi ya jagungnya setelah itu kalian bisa tambahkan detail-detail oke untuk detailnya disini aku gunain brush lagi disini aku kasih brushnya itu bentar deh bentar mau direbusan sama adek aku yang lebih tua dikit ya dan pake brush yang itu yang kayak nah ini nih brush trapezium 40% ya tapi yang pokoknya tulisannya 40% saya tuh kalian lumayan gede mungkin bisa jadi 5.4 ya saya tuh di itu-itu ini apa namanya itu tebelin eh ini ketebelin banget ya udah deh guys oke oke seperti ini kurang lebihnya oke seperti ini nah jika udah jadinya kayak gini nah kalau yang kuning masih bisa kalau ditembelin lagi nah kayak gini ya tapi kita harus pakai yang lebih tua juga terus ini digini-giniin oke udah jadi deh nah kalian bisa komen apakah ini udah mirip kayak yang asli atau belum ya oke untuk bawahnya tanahnya aku tuh pakai warna coklat coklat jadi brushnya kita ganti dulu pakai digital pen setelah itu kasih 8.0 ya untuk jelasnya lagi kalian bisa cek di mana namanya mana ya lupa oke kita karena lupa ya gak apa-apa ya nah nah saya kan jadi kayak gini tuh nah saya tuh kalian boleh boleh kayak apa namanya eyebrush yang ingat eyebrush yang terpensiun 40 ya setelah itu pilih warna yang lebih tua lagi kalian tebel-tebelin sesuai garis cahayanya kita gedein ya jadi 15 mungkin 15 kayak gitulah pokoknya oke ini karena keluar garisnya kita tebel juga agak kesini jadi kayak menyimpang gitu ya dan udah udah setengah jadi belum jadi tapi udah setengah jadi ya oke nah setelah itu disini kalian bisa tebel-tebelin juga ini garisnya yang ada disini oke nah setelah itu untuk langitnya disini aku pilih yang warna cerah-cerah aja kayak gini saya tuh ke mana amber cut amber cap ya bukan cut ya ampun ada banyak gitu ya nah setelah itu nyelupa tambahkan matahari atau sun ya aduh gak bisa bersaing rest eh kata siapa kita ke digital pen lanjut oke disini kita eh salah-salah bambang kayak ini kayak gulali yaudah kita buat kayak mata yaudah kita buat yang lebih rapi lagi yang bener ya oke kan tadi kalau misalnya cahayanya itu dari sini atau mataharinya disini usahakan bayangannya itu kayak gini ya pokoknya kayak gede yaudah sekian dulu eh oh iya lupa kasih awan ya Allah kita kasih brushnya yang airbrush yang trapezium kita bikin totolan ya oke pokoknya kayak gitu ya sampai kayak miri bewet ya dan pokoknya kayak gitu aja aku tuh kalau gak berarti ya simple simple gitu ya gak simple simple bapes gitu enggak yaudah thank you segitu aja bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh